Di langit di atas kuil roh bela diri. Sembilan cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan cepat membentuk sosok Lord Gu Suansun. Kemanapun aura mengerikannya lewat, semuanya akan tunduk. Ini hanyalah sebuah pendirian yang tidak dapat dikalahkan. Selamat kepada Lord Gu Suansun karena telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Para ahli dari kuil roh bela diri dan golongan lain semuanya berlutut dengan ekspresi hormat. Aura yang luas melesat ke langit. Tuan Gu Suansun perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan yang tak terbatas. Para ahli yang berlutut di tanah semuanya merasakan darah mereka mendidih. Mereka merasa bangga bahwa mereka adalah faksi di bawah Lord Gu Suansun. Tuan Gu Suansun yang bagaikan dewa sejati membuat mereka merasa amat terhormat. Penantian seratus ribu tahun akhirnya terbayar. Saya telah menantikan hari ini selama seratus ribu tahun. Saya akhirnya berhasil menembus alam abadi sejati yang legendaris. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tuan Gu Suansun akhirnya berbicara. Suaranya yang tenang membuat orang merasa seolah-olah memandang rendah dunia. Tidak ada yang berani tidak menghormati atau menentangnya. Tuan Gu Suansun, kita telah kalah dalam pertempuran ini. Sepuluh penguasa terbunuh, dan pelindung Nifeng terbunuh. Kita telah menderita kerugian besar. Kita tidak punya pilihan selain menghentikan pertempuran ini, kata Namong Suan dengan hormat. Rasa hormat seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Itu hanya karena Tuan Gu Suansun telah berhasil mencapai alam abadi sejati. Ekspresi Tuan Gu Suansun tidak berubah. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Tidak masalah jika kita kalah, yang penting kita menang, kata Lord Gu Suansun sambil perlahan melayang turun. Tuan Gu Suansun tidak peduli dengan orang-orang yang meninggal. Tuan Gu Suansun hanya peduli dengan kekuatannya sendiri. Lord Gu Suansun telah berhasil menembus alam dewa sejati yang legendaris. Kekuatan dan statusnya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Kematian beberapa orang bukanlah ancaman baginya. Namong Suan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berani mengatakan apapun. Yang lainnya dapat mendengar sesuatu dengan jelas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Namong Suan dan yang lainnya tahu bahwa Tuan Gu Suansun, yang telah menerobos ke alam abadi sejati yang legendaris, bukan lagi Tuan Gu Suansun di masa lalu. Dia telah berubah. Tidak, harusnya dikatakan bahwa dia telah mengungkapkan wajah aslinya. Tuan Gu Suansun, apakah Anda tertarik pergi ke kuil Dewa Naga bersamaku? Pada saat ini, tawa arogan Zutianmo terdengar dari atas istana roh beladiri. Wajah tua Zutianmo yang besar muncul di kehampaan. Saya tidak tertarik. Tuan Gu Suansun tersenyum acuh-ta'acuh, seolah-olah dia telah melampaui dunia. Apa? Bahkan setelah menerobos ke alam abadi sejati, kamu tidak berani bergerak. Tawa lama iblis langit lilin terdengar dengan sedikit nada mengejek. Namong Suan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Gu Suansun melambaikan tangannya, dan wajah besar itu langsung menghilang. Ada apa dengan Tuan Gu Suansun? Namong Suan sangat bingung. Dia tidak bisa memahaminya. Pelindung kuil roh beladiri dan sepuluh yang mulia terbunuh. Jika sebelumnya, yang mulia Gu Suansun pasti akan marah besar. Tetapi sekarang dia sama sekali tidak peduli, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Apakah ini benar-benar Gu Suansun? Kuil roh beladiri sunyi senyap. Tak seorang pun berani bicara. Bahkan suara napas pun tertahan. Kalian semua, kembalilah, kata penguasa Gu Suansun dengan acuh-ta'acuh. Para ahli dari berbagai kekuatan besar pergi diam-diam. Tidak ada yang berani tinggal. Perasaan tertekan semacam itu membuat mereka merasa lebih buruk daripada kematian. Sikapnya yang tadinya pemarah dan sombong kini berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ada apa dengan benda tua ini, Gu Suansun? Dia orang yang sama sekali berbeda. Di sebuah istana, seorang pria jangkung dan kurus mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat bingung. Seorang pria berjubah hitam menatap yang mulia Gu Suansun di alun-alun dan berkata, Saya juga merasakannya. Namong Suan dan yang lainnya juga merasakannya. Ini bukan yang mulia Gu Suansun di masa lalu. Kekuatan yang dahsyat telah mengubah yang mulia Gu Suansun. Atau apakah ini wajah asli yang mulia Gu Suansun? Seorang pria tampan juga bingung. Aula utama Sky Devil Domain. Yang mulia Gu Suansun, aku juga telah menembus alam abadi sejati. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Iblis langit lilin mencipir. Pemimpin klan tua, bagaimana? Zhu Huang bertanya dengan cepat. Iblis langit lilin mendengus dingin, benda tua itu menolak dan bahkan dengan paksa menghancurkan cermin bayangan sepuluh ribu milku. Pemimpin klan tua telah berhasil menembus alam abadi sejati yang legendaris. Berurusan dengan Longhun dan yang lainnya semudah menghancurkan semut. Mengapa Anda perlu meminta penolakan? Tetua Wu Ji berkata dengan acuh tak acuh. Ya, tetua Wu Ji benar. Iblis langit lilin menganggup dan tersenyum. Kekuatan ahli alam abadi sejati itu berada di atas kekuatanku. Orang ini membantuku menerobos ke alam abadi sejati. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Jika bajingan tua yang mulia Gu Suanzun itu tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Pemimpin klan tua, Dewa Naga telah membunuh begitu banyak ahli kita kali ini. Kita tidak bisa membiarkan satupun dari mereka pergi. Yang paling dibenci adalah Feng Wu Chen. Zhu Chen Xin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Mata tuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pena tua kedua, jangan khawatir. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membalas mereka seratus kali lipat. Kata Candle Sky Devil dengan galak. Mata tuanya menyipit membentuk garis lurus. Pemimpin klan tua, berikan perintah. Hancurkan kuil Dewa Naga. Jiwa Iblis Langit Lilin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak sabar untuk menghancurkan kuil Dewa Naga. Tidak usah terburu-buru. Bukankah lebih baik melihat mereka menyesal, takut, dan putus asa. Jika kita membunuh mereka secara langsung, bagaimana kita akan membalas mereka seratus kali lipat. Aku ingin mereka semua mati dalam kesakitan dan penderitaan dengan penyesalan dan keputus asaan. Kata Iblis Langit Lilin dengan garang. Harus dikatakan bahwa Candle Sky Devil memang merupakan karakter yang kejam. Long Hun. Si Tian Panjang. Feng Wu Chen. Iblis Langit Lilin tiba-tiba berteriak dari kejauhan. Suaranya dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa dan bergema di seluruh dunia suci. Wajah besar muncul di langit di atas kuil Dewa Naga. Itu adalah Iblis Langit Lilin. Iblis Langit Lilin. Jing Wu Shuang mengerutkan kening. Long Xiao Yang dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Semua ahli sudah berkumpul di alun-alun. Saudara Feng, Iblis Langit Lilin ada di sini. Santong segera mengirimkan pesan kepada Feng Wu Chen. Long Si Hun, Long Si Yun, dan Long Si Tian muncul di langit di atas kuil Dewa Naga. Wajah tua mereka sangat serius. Apakah Iblis Langit Lilin akan menyerang? Namong Suan mengerutkan kening. Tian Xianzi berkata dengan serius, Ras Iblis Langit telah menderita banyak korban. Iblis Langit Lilin tidak akan membiarkan Dewa Naga pergi. Iblis Langit Lilin juga telah berhasil mencapai Dewa Sejati. Para Dewa Naga pasti sudah mati. Master Sekte Jiwa Suci bersorak gembira. Sui Wu Hen berkata tanpa ekspresi, Betapapun kuatnya Dewa Naga, Mereka hanyalah semut di hadapan Dewa Sejati. Kuil Raksasa. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang dan yang lainnya semuanya ketakutan setengah mati. Feng Wu Chen dipanggil oleh pemilik aura yang menakutkan ini. Semua pembudidaya di dunia suci mendengar suara Lilin Langit Iblis dan mulai berdiskusi. Apakah kau siap menanggung kemarahan kursi ini? Raungan marah Kendall Sky Devil bergema di dunia suci lagi. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan tak berujung. Itu menakjubkan. Orang tua yang sombong ini. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhnya. Long Sitian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia sangat marah sehingga organ-organ dalamnya berjatuhan dan urat-urat di wajah tuanya menonjol. Suara mendesing. Di langit di atas kuil Dewa Naga, sesosok tua muncul entah dari mana. Aura yang sangat mengerikan terpancar. Itu adalah lilin setan langit. Niat membunuhnya meliputi seluruh alam Dewa Naga. 2632 Di kuil Raksasa, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya memiliki ketakutan yang tertulis di wajah mereka. Mereka semua memandang ke arah kuil Roh Bela diri dengan ngeri. Aura mengerikan dari seorang dewa sempurna bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Mereka tidak dapat menolak sama sekali. Suara mendesing. Gongsun Wuking tiba-tiba muncul di atas kuil. Siapa itu? Para pengawal kuil Raksasa segera bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, ekspresi mereka langsung berubah menjadi hormat. Pemimpin itu buru-buru berkata, itu adalah tetua keempat dari Menara Roh Pil. Penatua baru Menara Roh Pil, Gongsun Wuking. Ki Xiao segera mengenali Gongsun Wuking. Pandangan semua orang tertuju pada Gongsun Wuking. Su King Feng bingung. Mengapa dia ada di sini? Gongsun Wuking turun dan bertanya dengan cemas, di mana Tuan Feng? Ling Xiao Xiao berkata dengan serius, suamiku telah menyendiri selama setengah bulan dan belum keluar. Feng Wuchen telah mengasingkan diri sejak dia kembali dari wilayah utara. Yang mulia Gu Suanzun telah berhasil mencapai alam abadi sempurna. Bajingan Tuan Namong Suan itu akan segera bergerak. Di sini sangat berbahaya. Cepat tinggalkan dunia sage besar. Pak Tua tinggal di sini dan menunggu Tuan Feng. Namong Suan tidak akan berani melakukan apapun pada Pak Tua, kata Gongsun Wuking dengan cemas. Meskipun Gongsun Wuking belum lama berada di Menara Ropil, dia tahu tentang permusuhan antara Namong Suan dan Feng Wuchen. Dia juga tahu tentang pertempuran sebelumnya. Dapat dikatakan mereka akan bertarung sampai mati. Sekarang setelah Yang Mulia Gu Suanzun melangkah ke alam abadi sempurna, Namong Suan bahkan lebih berani. Dia pasti akan mengirim orang untuk menghadapi Feng Wuchen. Melihat Gongsun Wuking yang cemas, Ling Xiao Xiao berkata dengan tegas, Kita tidak akan pergi sebelum suamiku keluar. Kita akan pergi kemanapun kakak Feng pergi. Apa gunanya pergi begitu saja? Liu Qing yang merentangkan tangannya. Itu benar. Tetua Gongsun, kita tidak bisa meninggalkan kakak. Kita akan bertarung sampai mati. Xiao Yun berkata dengan tegas, seolah-olah dia tidak takut mati. Bei Dou Yan, Yi Tian Xing, dan yang lainnya juga bertekad untuk tidak pergi. Gongsun Wuking membeku di tempat, ekspresinya kaku. Apakah orang-orang ini tidak takut mati? Tidakkah kau tahu betapa mengerikannya seorang dewa sejati? Tidakkah kamu tahu betapa kejamnya Namong Suan? Penatua Gongsun, terima kasih atas kebaikanmu. Sebelum suamiku keluar dari pengasingan, kami tidak akan pergi. Aku juga tidak akan meninggalkan kuil raksasa, kata Ling Xiao Xiao penuh rasa terima kasih. Semakin kritis situasinya, semakin dia tidak akan meninggalkan Feng Wuchen. Bagaimana mungkin Ling Xiao Xiao dengan mudah menyerah pada istana yang telah ditemukannya setelah banyak kesulitan? Huh, Gongsun Wuking mendesah tak berdaya, namun dia tidak pergi. Di langit di atas kuil dewa naga, tekanan mengerikan Zutian Mo tanpa ampun menekan para ahli kuil dewa naga, menyebabkan mereka menjadi pucat karena kesakitan. Tak seorang pun dari mereka mampu bergerak. Bahkan ketiga primogenitor merasakan tekanan berat dari aura yang mengerikan itu. Mereka yang kultivasinya lebih lemah jatuh ke tanah seolah-olah mereka ditekan oleh gravitasi. Semakin dekat mereka merasakan aura ini, semakin mengerikan rasanya. Menatap Long Sitian dengan sorot mata tajam, Zutian Mo mencibir, Long Sitian, kamu pasti sangat senang saat bertindak begitu kejam di wilayah Iblis Surgawi, kan? Kau pasti sangat gembira dan bangga telah menggunakan mantra ampuh untuk melukaiku, kan? Kau pasti sangat gembira telah membunuh pembangkit tenaga listrik demon venerable dari klan Iblis Surgawiku, bukan? Zutian Mo, apa yang kamu inginkan? Long Sihun mengerutkan kening dan bertanya. Zutian Mo perlahan turun ke alun-alun kuil Dewa Naga dan mencibir, aku tidak ingin melakukan apapun. Rasa malu yang dibawa Long Sitian ke klan Iblis Surgawi, aku akan membiarkanmu mengembalikannya sepuluh kali hari ini. Sepuluh kali, wajah tua Long Sitian menjadi gelap, dia berkata dengan dingin, Zutian Mo, jangan berpikir bahwa kamu dapat pamer di kuil Dewa Naga hanya karena kamu telah maju ke alam abadi sejati. Jadi bagaimana kalau aku pamer? Kau telah mengembangkan mantra yang kuat, bukankah kau masih pergi ke daerah Iblis Surgawi untuk pamer? Apa? Tidak bisakah? Atau kamu takut? Zutian Mo mencibir dan melirik Long Sitian dengan jijik. Zutian Mo, kamu baru saja menerobos ke alam Dewa Sejati dan belum mengkonsolidasikan alammu. Kamu mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan sejati dari Dewa Sejati. Pelindung Jing Wushuang berkata dengan dingin. Oh, apakah begitu? Kenapa kalian tidak mencoba bersama-sama? Zutian Mo berkata dengan arogan, dia sebenarnya sangat arogan sehingga dia ingin Long Sihun dan yang lainnya menyerang bersama-sama. Huff, saya ingin melihat apakah anda, seorang Dewa Sejati, memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong. Long Sitian berteriak dengan marah, aura yang luas dan begelombang langsung meletus, sosoknya melesat keluar dengan dahsyat, tinjunya yang mengerikan menghantam ke arah Zutian Mo. Long Sitian mengerahkan segenap tenaganya pada pukulan ini, terlebih lagi, ia juga memadatkan kekuatan mantra, dan langsung meningkatkannya beberapa kali lipat. Kekuatan pukulan ini sungguh mengerikan. Cukup untuk membunuh ahli Sein Bintang Sembilan secara instan. Namun, Zutian Mo hanya mencibir dengan nada menghina dan tidak bergerak sama sekali. Ledakan. Dalam sekejap mata, tinju tirani Long Sitian menghantam dada Zutian Mo, terdengar suara ledakan yang memekatkan telinga. Kalau begitu, tidak ada lalu. Tinju mengerikan milik Long Sitian tidak berdaya untuk menggoyahkan Zutian Mo. Bahkan kekuatan yang mengerikan itu seketika lenyap bagaikan asap di udara tipis, bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut. Aku menggunakan seluruh kekuatanku, ditambah kekuatan mantra, itu benar-benar langsung menghilang. Long Sitian sangat terkejut dalam hatinya. Yang membuat Long Sitian semakin terkejut adalah tinjunya tidak mengenai Zutian Mo sama sekali, seolah-olah ada lapisan kekuatan mengerikan tak berwujud yang menghalangi di luar. Akan tetapi, dia tidak dapat merasakan sedikitpun aura energi. Zutian Mo sama sekali tidak melawan, kekuatan saudara ketiga langsung menghilang. Alam abadi sejati benar-benar membuat tubuh Zutian Mo sekuat ini. Long Sihun mengerutkan kening dan berpikir, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia mengabaikan kekuatan leluhur ketiga. Wajah tua Zutian Su menjadi suram. Dewa sejati memang mengerikan. Long Siaoyang mengerutkan kening dan berpikir, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Long Sitian, apakah ini semua yang kau punya? Kata Zutian Mo sambil mencibir dengan nada merendahkan. Penghinaan Zutian Mo membuat Long Sitian murka dalam hatinya, dia sekali lagi melancarkan serangan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan teleportasi dan kecepatan yang mengerikan, Long Sitian mengepung Zutian Mo dan melancarkan serangan yang ganas dan kejam. Dalam sekejap, ia melancarkan puluhan ribu serangan, meledak tanpa henti. Namun, semua serangan Long Sitian diblok oleh Zutian Mo dengan satu tangan. Semua serangan itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada riak energi yang menyebar. Para ahli kuil dewa naga tercengang dengan apa yang mereka lihat. Alam abadi sejati sungguh mengerikan. Long Sitian, kekuatanmu tidak cukup. Zutian Mo berkata sambil mencibir. Ketika serangan Long Sitian berhenti, semua orang menyadari bahwa Zutian Mo hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan kekuatan penuh Long Sitian. Seberapa mengerikankah perbedaan di antara keduanya? Long Sihun, aku tahu kau lebih kuat. Serang bersama, kalian semua serang bersama. Zutian Mo berkata dengan sangat arogan. Oh benar juga. Sebelum kita menyerang, izinkan aku mengumumkan sesuatu. Zutian Mo tertawa bangga dan segera berteriak ke arah kehampaan, mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menyebut diriku leluhur tua iblis abadi. 2633 Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyebut diriku leluhur iblis abadi. Suara agung Zutian Mo bergema di setiap sudut dunia suci dan memasuki telinga setiap kultifator. Aura mendominasi. Pada saat itu, Zutian Mo seolah-olah telah muncul di hadapan semua orang. Tidak ada seorang pun yang berani melawan aura agungnya, auranya sangat kuat. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci panik, mereka merasa bahwa dunia suci akan berubah. Selain Gusuan Zun, siapa lagi yang bisa menandingi Zutian Mo yang begitu menakutkan. Zutian Mo menyebut dirinya leluhur iblis abadi, betapa sombongnya dia. Meskipun dia sangat sombong, Zutian Mo punya hak untuk bersikap sombong. Siapakah di dunia suci yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja tidak, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Bahkan seorang dewa sejati yang menyebut dirinya dewa iblis pun punya hak untuk melakukannya. Siu siu siu. Pada saat ini, tetua Wu Ji dan Zhu Huang dari klan setan langit muncul pada saat yang sama. Aura yang mengerikan menyebar, tanpa ampun mengintimidasi para ahli kuil dewa naga. Long Xiaoyang berkata dengan muram, mereka datang seperti yang diharapkan. Jing Wu Shuang, Cu Tian Sudan yang lainnya menjadi waspada dan melesat ke langit di atas istana. Tetua Wu Ji tersenyum acu-ta'acu, Tiga leluhur, kami di sini hanya untuk menonton, kami tidak akan mengambil tindakan. Zhu Tianmo telah berhasil mencapai alam abadi sejati, hanya dia sendiri yang mampu menghancurkan kuil dewa naga. Mengapa dia masih membutuhkan tetua Wu Ji dan yang lainnya untuk bertindak? Long Xiaoyang, serang aku bersama-sama, termasuk para tetua dan yang mulia. Jika yang lain ingin mengambil tindakan, mereka juga bisa. Zhu Tianmo mencibir dengan arogan, dia tidak menganggap para ahli dari kuil dewa naga di matanya. Selagi dia berbicara, sosok Zhu Tianmo perlahan terbang ke langit. Tidak masuk akal, melihat sikap arogan Zhu Tianmo, Long Sitian menggertakkan giginya dan meledak dalam kemarahan. Bajingan tua ini begitu sombong sampai-sampai dia kehilangan kendali. Apakah dia benar-benar mengira kita takut padanya? Long Xiaoyang mengepalkan tinjunya dan aura pembunuh yang dingin meledak. Primogenitor agung, berikan perintah. Long Ki tidak tahan lagi. Zhu Tiansu berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek Moyang yang agung, Zhu Tianmo pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Pertarungan ini tidak dapat dihindari, berikan perintah. Melihat ketidakpedulian Long Sihun, Zhu Tianmo mencibir lagi, Long Sihun, aku memberimu kesempatan, satu lawan satu, kau bukan lawanku. Jika kau tidak mengambil kesempatan ini, jangan menyesalinya. Jangan lakukan apapun, Long Sihun berkata dengan suara yang dalam. Sosoknya melesat ke langit saat aura yang sangat menakutkan mulai meletus darinya. Long Suling sangat menyadari betapa mengerikannya seorang dewa sejati. Jumlah saja tidak cukup untuk mengalahkan seorang dewa sejati. Jing Wu Shuang dan Long Xiao Yang memang kuat, namun mereka hanyalah semut di hadapan iblis lilin langit. Kalau mereka menyerang, selain terluka parah atau bahkan terbunuh oleh iblis lilin langit, mereka tidak akan bisa membantu apapun. Long Sihun dan Long Sitian mengikutinya dalam sekejap, dan aura yang menggetarkan jiwa menyebar. Tiga leluhur dewa naga mulai bergerak. Pembunuh jiwa naga, hanya kalian bertiga. Tanya Zhu Tian Mo sambil tersenyum dingin. Kekejaman di matanya semakin kuat. Dia tidak sabar untuk menyerang. Menatap tajam ke arah Zhu Tian Mo, Long Sihun berkata dengan dingin, jika kami bertiga tidak dapat mengalahkanmu, kami yang lain akan mengirim diri kami sendiri menuju kematian. Apakah menurutmu mereka tidak akan mati jika tidak menyerang? Long Sitian suka menggunakan yang kuat untuk menindas yang lemah, kebetulan aku juga punya hobi seperti ini. Zhu Tian Mo berkata sambil mencibir. Bagaimana mungkin Zhu Tian Mo membiarkan siapapun dari kuil dewa naga pergi? Lewati mayat kami dulu, ucap Long Sihun dengan suara berat, lalu aura pembunuh yang dingin pun terpancar keluar. Zhu Tian Mo, meskipun kamu telah menerobos ke alam abadi sejati, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak bertarung? Long Sihun berkata dengan dingin, dan energi asal dalam tubuhnya perlahan meningkat. Berdengung-berdengung. Kekuatan dari seorang Holy Venerable Bintang Sembilan yang berada di puncak dilepaskan sepenuhnya saat cahaya kemasan yang menyilaukan membubung ke langit. Seolah-olah seekor naga raksasa telah terbangun dari tidurnya, dan dipenuhi dengan kekuatan yang mengintimidasi dan menindas yang mengguncang seluruh ruang alam dewa naga. Tidak banyak orang di bawah alam abadi sejati yang mampu melawan Long Sihun dengan kekuatan mengerikan ini. Para patriark pertama para dewa naga sekuat ini. Long Sihun dan Long Sitian juga menggunakan kekuatan penuh mereka, dan tiga kekuatan penghancur menyelimuti ruang alam dewa naga, dan bahkan menyebar ke alam lain. Apakah sudah dimulai? Merasakan kekuatan mengerikan milik Long Sihun dan yang lainnya, Namong Suan mencibir, sepertinya kuil jiwa bela diri kita tidak perlu bertindak. Tiga leluhur sudah mulai bertarung. Tian Sian Zi mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah tuannya sangat serius. Bisakah ketiga leluhur mengalahkan dewa sejati? King Suzi mengerutkan kening. Di sampingnya, Namong Suan mencibir dengan nada menghina, lupakan Long Sihun dan yang lainnya, bahkan 30 dari mereka tidak akan mampu mengalahkan ahli alam abadi sejati. Long Sihun dan yang lainnya sudah mati. Namong Suan tidak membual, bagaimanapun, kekuatan seorang dewa sejati tidak terbayangkan. Ruang runtuh di alam dewa naga sepenuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan yang cemerlang, pemandangan yang mempesona. Kekuatan ini memang sangat menakutkan. Namun, ini bukanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Dengan sedikit kekuatan ini saja, bahkan jika aku belum berhasil mencapai alam abadi sejati, kalian tidak akan bisa menang melawanku dalam pertarungan satu lawan satu. Iblis Lilin Surga mencibir. Ini memang bukan kekuatan sebenarnya dari Long Sihun dan yang lainnya. Sembilan Alam Api Yang Long Sihun dan yang lainnya berteriak bersamaan, dan kekuatan api meletus. Aura mereka meningkat tajam, dan api samar menyala di permukaan tubuh mereka. Kekuatan ketiga leluhur meningkat dengan gila-gilaan. Kekuatan tempur Long Sihun telah melampaui puncak level 9 bintang yang mulia suci. Kekuatan tempurnya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam sekejap. Kekuatan Long Sihun telah mencapai tingkat seperti itu. Penatua Wuji mengerutkan kening dalam-dalam, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Zhu Singhun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika Patriark Tua dan Tetua Wuji bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Long Sihun. Zhu Huang dan yang lainnya juga terkejut. Untungnya, Long Sihun tidak bergerak, atau ras iblis surgawi akan hancur sejak lama. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Long Sihun dan Long Sihun telah mencapai puncak level yang mulia suci bintang 9. Kekuatan ketiga leluhur benar-benar tak tertandingi di bawah alam abadi sejati. Long Sihun, harus kukatakan kau sangat kuat. Tak ada seorang pun di bawah alam abadi sejati yang bisa menandingimu. Zhu Tianmo memuji. Itulah kenyataannya. Menyerang, Long Sihun berteriak dingin. Ketiga leluhur itu melesat keluar pada saat yang sama, dan dengan ledakan keras, kecepatan mereka sangat cepat. Oh, Anda tidak berencana menggunakan keterampilan apapun. Kamu sangat percaya diri. Zhu Tianmo tidak menunjukkan rasa takut, dan malah menjadi bersemangat. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, Long Sihun dan dua orang lainnya melancarkan serangan bertubi-tubi. Setiap serangan mereka sangat ganas dan kejam, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Seperti sebelumnya, iblis lilin surgawi menggunakan satu jari untuk memblokir serangan mereka, menyebabkan ruang di sekitar alam dewa naga berguncang hebat dan dahsyat. Zhu Tianmo bertarung satu lawan tiga, tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia menggunakan satu jari untuk memblokir serangan dominan dari tiga leluhur. Kesenjangan di antara mereka begitu besar, sehingga tidak dapat ditutup. 2634. Berengsek. Si tua bangka Zhu Tianmo itu. Dia mempermalukan ketiga primogenitor. Melihat Zhu Tianmo hanya menggunakan satu jari, Jingwu Shuang meledak dalam kemarahan. Wajahnya ganas, dan urat-uratnya menonjol. Satu jari, wajah Long Xiao Yang sangat muram. Betapapun kuatnya dia, tidak perlu mempermalukan ketiga leluhur seperti ini. Bajingan tua Zhu Tianmo itu. Aku sangat marah. Long Jianfeng menggertakkan giginya. Dadanya naik turun dengan hebat, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Tenanglah. Teriak Zhu Tiansu. Wajah tuanya tampak sangat serius. Melihat pertempuran sengit di kehampaan, Bai Chongfeng berkata dengan serius, Zhu Tianmo belum menggunakan kekuatannya. Dia sudah mampu melawan tiga primogenitor hanya dengan tubuh fisiknya yang kuat. Bahkan jika kita semua menyerang bersama, kita tidak akan dapat mengubah apapun. Ketiga primogenitor itu sudah sangat kuat, dan mereka bahkan telah mengembangkan teknik atribut api milik Saudara Feng. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat mengalahkan satu jari pun dari seorang dewa sejati. Santong mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat terkejut. Kengerian seorang dewa sejati adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Santong. Dalam pertarungan sengit itu, ketiga primogenitor terkejut sekaligus marah. Mereka terkejut karena kekuatan mengerikan dari dewa sejati, yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Mereka marah karena Zhu Tianmo telah mempermalukan mereka dengan hanya menggunakan satu jari untuk melawan mereka. Akan tetapi, ketiga primogenitor tidak berdaya. Semua orang yang berada di bawah dewa sejati adalah semut. Di sisi lain, para ahli teratas kelan iblis langit semuanya tersenyum penuh kemenangan. Mereka semua tinggi dan perkasa. Semakin marah para ahli dewa naga, semakin bersemangat mereka. Seolah-olah mereka sedang menonton badut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam pertarungan sengit itu, Zhu Tianmo tiba-tiba menyerang dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dalam sekejap mata, ketiga primogenitor itu terlempar. Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Long Si Hun terkejut. Apakah alam abadi sejati benar-benar mengerikan? Long Si Tian terkejut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tidak peduli seberapa kejam serangannya, serangan itu tidak berguna. Kecepatan Zhu Tianmo begitu cepat sehingga Long Si Hun bahkan tidak dapat melihatnya. Dia bahkan tidak dapat merasakan serangan Zhu Tianmo. Long Si Hun, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda merasa tidak berdaya? Apakah kamu merasa sangat marah? Zhu Tianmo bertanya dengan dingin dan arogan. Bibirnya melengkung membentuk seringai mengejek. Wajah Long Si Hun dan dua orang lainnya tampak sangat muram. Kengerian alam abadi sejati jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Seni suci. Badai api neraka. Long Si Tian tiba-tiba meraung. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Auranya yang meluap langsung meledak beberapa kali. Api di ujung jarinya langsung meletus menjadi badai api yang sangat mengerikan. Badai itu sangat kuat. Lautan api yang mengerikan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Seni suci. Telapak api neraka. Long Si Hun meraung saat dia memadatkan kekuatan tirani yang melonjak. Segera setelah itu, dia menyerang dengan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan yang mengerikan setinggi seratus ribu kaki terbang keluar. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu dengan cepat membesar di depan mata semua orang, dan kekuatannya meroket. Dalam sekejap mata, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Kemampuan leluhur kedua bahkan lebih kuat dari kita. Mata Long Ki membelalak. Dia bisa tahu dari aura mengerikan itu saja. Mengapa kita tidak tahu tentang teknik ini? Long Jian Feng dan yang lainnya tercengang. Sungguh mantra yang mengerikan. Itu jelas bukan mantra dari dunia suci. Tetua Wu Ji sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Mantra Long Si Hun bahkan lebih mengerikan daripada badai api neraka milik Long Sitian. Wajah tua Zhu Huang juga menjadi terkejut. Sol Zhu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan mantra kuat ini, sedikit kekuatan ini tidak cukup untuk melawanku. Zhu Tian Mo mencibir tanpa rasa takut. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Seni suci. Kekuatan mengguncang langit. Long Si Hun meraung marah. Raungan naga yang mengguncang langit menyapu tanpa ampun. Raungan naga yang ganas dan membawa kehancuran menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ini adalah, raungan naga yang tiba-tiba dan mengerikan itu menusup gendang telinga Zhu Tian Mo dan menyebabkan pikirannya runtuh. Pusing karena gelombang suara. Oh tidak, wajah tetua Wu Ji berubah drastis saat dia buru-buru menutup telinganya. Apakah ini mantra gelombang suara atau auman naga? Zhu Huang panik dan menutup telinganya. Kapan leluhur agung mengolah mantra yang begitu mengerikan? Long Xiao Yang dan yang lainnya juga sangat terkejut. Itu adalah mantra mengerikan lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Primogenitor agung, efek mantra ini tidak buruk. Mengingat apa yang dikatakan Feng Wu Chen, Long Si Hun berpikir dalam hati, itu memang efektif. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, kondisi mentalnya juga lemah. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pikiran Zhu Tian Mo runtuh dan dia merasa pusing. Serangan mantra Long Si Hun dan Long Si Tian tiba dalam sekejap dan tanpa ampun membombardir tubuh Zhu Tian Mo. Ledakan itu bergema melalui sembilan langit. Riak energi yang sangat mengerikan menyapu tanpa henti. Seluruh dunia suci berguncang hebat, dan banyak sekali kultivator ikut bergoyang bersamanya. Banyak sekali kultivator yang sangat ketakutan. Rasa putus asa yang kuat membuncah di hati mereka, dan mereka menyerah untuk melarikan diri. Patriark tua, tetua Wu Jidan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak panik. Tanpa pertahanan apapun, bahkan seorang dewa sejati tidak akan mampu menahan gempuran energi yang begitu mengerikan, bukan? Lagi, teriak Long Si Hun. Long Si Hun tidak berani meremehkan lawannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dewa sejati. Hanya dengan kekuatan tadi, mustahil untuk mengalahkan Zhu Tian Mo. Tetapi jika mereka dapat melukai Zhu Tian Mo, itu berarti mereka masih memiliki kesempatan menang. Zhu Tian Mo. Aku akan menunjukkan kepadamu mantra terkuatku. Long Si Tian meraung dengan gila. Tangannya membentuk segel lagi, dan akhirnya dia berteriak, seni suci. Pedang kegelapan mendalam yang membara. Pedang energi yang panjangnya ratusan ribu meter itu membawa kekuatan tak berujung, seolah-olah pedang ini dapat menghancurkan dunia suci. Seni suci. Jari gelap terbakar. Seni suci. Sembilan segel biduk surgawi. Long Si Hun dan Long Si Hun membentuk segel dan berteriak pada saat yang sama, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat energi yang mengerikan di kehampaan, semua orang ketakutan. Kengerian kekuatan itu jauh di luar imajinasi mereka. Seni suci yang digunakan Long Si Hun dan yang lainnya berada pada tingkat yang sepenuhnya berbeda dari yang dikultivasikan Long Xiao Yang dan yang lainnya. Wus-wus. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Energi seni suci yang sangat indah dan mengerikan menerobos udara, membombardir dengan gila-gilaan dan tanpa ampun. Ledakan yang memekakan telinga itu kembali terjadi. Riak energi ledakan telah menutupi seluruh kekosongan alam Dewa Naga dan menyebar ke berbagai alam. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan istana-istana megah runtuh seolah-olah hancur secara otomatis. Kekuatan penghancurnya telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Patriark tua, tetua Wu Ji dan para ahli top lainnya dari ras iblis surgawi sangat ketakutan. Long Si Hun dan dua makhluk tua lainnya benar-benar memiliki mantra yang mengerikan. Ini bukan mantra Dewa Naga, juga bukan mantra dunia suci. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan kekuatan kami, kami tidak dapat menghalanginya sama sekali. Dalam kegelapan, tiga pria tengah menyaksikan pertempuran itu, dan ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan. 2635 Oh, inikah kekuatan Long Hun? Aku telah berada di dunia suci selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat teknik sekuat itu, dan aku juga belum pernah melihat Long Hun dan yang lainnya menggunakannya. Jika aku belum berhasil mencapai alam abadi sejati, aku bahkan tidak akan mampu mengalahkan Long Si Tian, apalagi Long Hun. Penguasa Gu Suan Zun bergumam pada dirinya sendiri di kuil roh bela diri. Ini bukan teknik suci, ini teknik abadi. Tiba-tiba, suara tawa samar terdengar di kuil. Sosok itu muncul tanpa suara. Orang ini tidak lain adalah ahli imortal sejati dari sebelumnya. Meskipun aku telah melangkah ke alam abadi sejati, aku masih tidak bisa merasakan keberadaannya. Mungkinkah alam abadi sejati dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang? Penguasa Gu Suan Zun diam-diam terkejut. Mereka berdua adalah dewa sejati, tetapi pria misterius itu jauh lebih kuat daripada penguasa Gu Suan Zun. Teknik abadi Penguasa Gu Suan Zun menatap dewa sejati yang misterius dan bertanya, apa itu teknik abadi? Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada teknik Sein, dan juga sangat kuat di antara teknik abadi. Namun, dengan kultifasi Long Hun dan yang lainnya, mereka tidak dapat sepenuhnya memahaminya, jadi mereka tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik abadi. Kata dewa sejati yang misterius itu dengan tenang. Seharusnya tidak ada teknik abadi yang begitu kuat di dunia suci. Penguasa Gu Suan Zun mengerutkan kening. Pria misterius itu menganggup dan berkata, Kau benar, jadi aku juga sangat penasaran. Dari mana Long Hun dan yang lainnya mendapatkan teknik abadi yang begitu kuat? Bahkan aku tidak memiliki teknik abadi yang begitu kuat. Kau juga tidak memilikinya. Penguasa Gu Suan Zun terkejut lagi. Wajah tuannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Awasi Long Hun. Jika dia memanggil Totem Dewa Naga, bantu aku mendapatkannya kembali. Tidak mudah bagiku untuk melakukannya sekarang. Pria misterius itu berkata dengan tenang. Ya, penguasa Gu Suan Zun menganggup. Sebentar lagi, lelaki misterius itu tersenyum dan menghilang begitu selesai bicara, seakan-akan ia tidak pernah muncul. Kultivasi orang ini jauh lebih kuat dariku. Aku khawatir dia bukan hanya seorang dewa sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat kultivasinya? Pikir penguasa Gu Suan Zun. Butuh waktu seratus ribu tahun bagiku untuk mencapai alam abadi sejati. Mungkinkah butuh waktu dua ratus ribu tahun bagiku untuk mencapai alam yang lebih tinggi? Tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tebak Kaisar Gu Suan Zun. Betapapun sulitnya, mustahil menghabiskan seratus ribu tahun untuk menerobos suatu alam. Kembali ke medan perang kuil Dewanaga. Ledakan-ledakan-ledakan. Berdengung. Ketiga leluhur melepaskan mantra abadi mereka yang mengerikan dan membombardir iblis langit lilin. Riak energi menyebar hingga ratusan ribu kaki. Melihat energi yang sangat mengerikan dalam kehampaan, semua orang tercengang. Seolah-olah dia telah membatu, tidak bergerak sama sekali. Mantra yang mengerikan. Apakah Zutian Mo telah dikalahkan? Long Kianye mengerutkan kening dan menatap kehampaan tanpa berkedip. Seharusnya tidak semudah itu. Long Xiao Yang menggelengkan kepalanya. Jing Wu Shuang berkata dengan muram, iblis langit lilin dapat menghentikan serangan para leluhur agung dengan satu jari. Bahkan jika kita menggunakan mantra yang kuat, kita tidak akan dapat mengalahkannya. Bagaimana bisa seorang dewa sejati dikalahkan semudah itu? Bagaimana kabar bapak tua itu? Mengapa tidak ada gerakan setelah sekian lama? Para ahli ras iblis langit terbakar oleh kecemasan. Mereka begitu gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Jika Kendall Sky Devil dikalahkan, mereka sungguh tidak akan mempunyai kesempatan. Penatua Wu Ji mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark tua itu telah berhasil menembus alam abadi sejati. Dia pasti tidak akan dikalahkan dengan mudah. Di dalam kehampaan, Long Si Hun dan dua leluhur lainnya memasang ekspresi serius saat mereka menatap pusat riak energi. Kaka, apakah menurutmu kita bisa melukai iblis langit lilin? Tanya Long Si Hun sambil mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Long Si Hun menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak yakin. Setelah beberapa menit, riak energi yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Ruang gelap berangsur-angsur menjadi terang. Semua orang menatap dengan cemas ke lokasi Kendall Sky Demon. Saat riak energi berangsur-angsur melemah, bibir Kendall Sky Demon sedikit melengkung. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan embusan angin bertiup keluar. Riak energi menghilang dalam sekejap. Sosok Kendall Sky Demon muncul di depan mata semua orang. Patriark tua itu tidak terluka. Ketika mereka melihat sosok Kendall Sky Demon, Zhu Huang dan para ahli Sky Devil Rache lainnya bersorak kegirangan. Sepertinya itu alarm palsu. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan dewa sejati. Tetua Wu Ji menghela nafas lega. Wajah Long Si Hun dan dua leluhur lainnya menjadi gelap. Mereka mengira mereka dapat melukai Kendall Sky Demon, tetapi dia tidak terluka. Kekuatan mantra abadi tingkat atas pastinya mengerikan, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kendall Sky Demon. Dia tidak terluka. Bagaimana mungkin, mulut Long Xiao yang ternganga. Dia tercengang. Jing Wu Shuang mengepalkan tangannya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, sialan. Dia tidak terluka. Chu Tian Su mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berkata dengan cemas, ketiga leluhur telah menghabiskan banyak kekuatan asal mereka. Konsekuensinya tidak terpikirkan. Ketiga leluhur sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka, tapi mereka tidak bisa menyakiti Kendall Sky Demon. Bagaimana mungkin, bisakah seorang dewa sejati benar-benar sekuat itu? Tidak, tidak ada yang terluka sama sekali. Apakah ketiga primogenitor akan kalah? Long Ki dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Kendall Sky Demon seolah-olah mereka sedang melihat monster. Long Si Hun dan dua leluhur lainnya melepaskan mantra abadi mereka yang mengerikan, tetapi mereka tidak dapat melukai Kendall Sky Demon sama sekali. Kekuatan seorang dewa sejati sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka tentang hal itu. Long Si Hun, kemampuanmu tadi lumayan. Itu malah membuatku pusing. Sayang sekali kau masih terlalu lemah. Kalau tidak, kau mungkin bisa melukaiku, kata Kendall Sky Demon sambil tersenyum dingin. Iblis langit lilin belum menggunakan kekuatannya. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya. Apakah perbedaan antara yang mulia suci bintang sembilan dan dewa sejati benar-benar sebesar itu? Long Si Hun berpikir dalam hati. Long Si Hun, apalagi kemampuan hebat yang kamu miliki. Silakan gunakan. Aku memberimu kesempatan sekarang, kata Kendall Sky Demon dengan arogan. Kedengarannya bagus, tetapi itu hanya untuk mempermalukan Long Si Hun dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia bisa memamerkan kekuatan Kendall Sky Demon. Kaka, dengan kekuatan kita, sekalipun kita mengerahkan seluruh tenaga, kita tidak akan mampu mengalahkannya, kata Long Si Hun dengan sungguh-sungguh. Berikan kekuatanmu kepadaku, kata Long Si Hun dengan sungguh-sungguh, matanya bersinar dengan kekejaman. Itu ekspresi putus asa. Demi kuil Dewa Naga, Long Si Hun berusaha sekuat tenaga. Bam, bam. Long Si Hun dan Long Si Hun menyerang punggung Long Si Hun dengan satu telapak tangan, menyuntikkan seluruh kekuatan mereka ke tubuh Long Si Hun. Berdengung, berdengung. Long Si Hun mengaktifkan semua kekuatannya. Ia menyatukan kedua telapak tangannya, dan energi yang sangat mengerikan meletus seperti gunung berapi. Auranya yang tak tertandingi melonjak liar. Totem Dewa Naga. Long Si Hun meraung, memanggil Totem Dewa Naga milik Dewa Naga. Primogenitor Agung, memanggil Totem Dewa Naga. Long Si Ouyang dan yang lainnya langsung menjadi bersemangat. Mengaum. Raungan naga bergema di sembilan langit. Raungan itu mengguncang ribuan gunung. Semua orang di kuil Dewa Naga langsung merasakan darah mereka mendidih. Totem Dewa Naga merupakan eksistensi paling kuat di antara para Dewa Naga. Di atas kehampaan, sebuah Totem Dewa Naga yang sangat besar turun dari langit. Seekor naga emas bercakar lima berputar-putar, memancarkan kekuatan mengerikan yang tak terukur. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Long Si Hun melonjak lagi. 2636. Totem setinggi 1 juta meter itu tampaknya telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Tampaknya meliputi seluruh alam Dewa Naga. Pemandangan itu sangat mengejutkan, spektakuler, dan berdampak secara visual. Di hadapan Totem Dewa Naga, manusia hanyalah butiran pasir. Saat itu, jutaan anggota klan Iblis Surgawi telah melarikan diri karena Totem yang tingginya mencapai 1 juta meter itu. Sekarang setelah ia muncul lagi, ukurannya masih mengerikan. Totem Dewa Naga akhirnya muncul, sungguh keberadaan yang sempurna. Seorang pria misterius berdiri dengan gagah di kehampaan. Dia menatap Totem Dewa Naga raksasa dengan seringai jahat di wajahnya. Kekuatan pembunuh Jiwa Naga meningkat lagi. Dengan munculnya Totem Dewa Naga, Guswan Zun juga bergerak. Di udara, Kendall Sky Demon menatap Totem Dewa Naga yang besar dan kuat dan menyeringai. Seperti yang diharapkan dari simbol Dewa Naga, Totem Dewa Naga masih sangat kuat. Ketika Totem Dewa Naga dipanggil, kekuatan pembunuh Jiwa Naga telah sepenuhnya melampaui level puncak dari Yang Mulia Suci Bintang 9. Kekuatannya seharusnya mendekati Dewa Sejati. Namun Kendall Sky Demon tetap tidak peduli dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Pembunuh Jiwa Naga melintas ke puncak Totem Dewa Naga dan menatap ke arah setan langit lilin. Pembunuh Jiwa Naga menyatukan kedua tangannya dan menggumamkan mantra. Totem Dewa Naga setinggi 1 juta meter itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut. Pada akhirnya, tingginya hanya puluhan ribu meter, tetapi tetap saja menakutkan. Sirah Suci Naga mendalam. Pisau Pemutus Jiwa Naga Api. Pembunuh Jiwa Naga berteriak dan mengeluarkan Saint Armor dan Saint Blade. Aura yang lebih dahsyat pun terpancar. Aura Dragon Soul kiler bangkit lagi, kekuatannya telah sepenuhnya melampaui puncaknya. Pisau Pemutus Jiwa Naga Api. Kekuatan leluhur agung telah meningkat. Kekuatan leluhur kedua dan ketiga serta kekuatan Totem Dewa Naga seharusnya mendekati Dewa Sejati, kan? Nenek Moyang Agung sedang berusaha sekuat tenaga. Dengan menggunakan kekuatan tersebut untuk mengeluarkan mantra yang dahsyat, dia mungkin dapat mengalahkan iblis langit lilin. Para ahli kuil Dewa Naga sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat harapan. Tetua Wu Ji dan Zhu Huang semuanya ketakutan setengah mati oleh kekuatan pembunuh Jiwa Naga. Jika Candle Sky Demon tidak ada di sini, Elder Wu Ji dan yang lainnya pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana mungkin mereka masih ingin menonton pertempuran itu? Apakah mereka punya nyali? Kakak ketiga, kita sudah menggunakan semua kekuatan kita, mari kita mundur dulu. Long Siun berkata dengan serius. Kedua leluhur yang lemah itu turun ke Istana Suci Dewa Naga. Zhu Tian Su segera mengeluarkan beberapa pil untuk kedua leluhurnya guna memulihkan kekuatan mereka. Mengaum. Naga emas lima cakar yang sangat besar itu meraung ke langit. Kekuatannya sangat dahsyat dan menakjubkan. Sambil menatap Long Suling dengan pandangan meremehkan, Zhu Tian Mo mencibir, kau cukup kuat. Di bawah alam abadi sejati, tidak ada seorang pun yang sebanding denganmu. Ayo, serang aku dengan sekuat tenagamu. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Long Sihun mendengus dingin dan kejam. Tak lama kemudian, dia mengendalikan Totem Dewa Naga yang berukuran ratusan ribu kaki dan dengan kejam menghantamkannya ke arah Iblis Langit Lilin. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Semua orang dari Kuil Dewa Naga dan Kelan Setan Langit menahan napas saat tatapan mereka tertuju pada Totem Dewa Naga. Long Sihun, kau mampu melukaiku saat itu karena Totem Dewa Naga. Kali ini, jangan pernah berpikir untuk melukaiku. Zhu Tian Mo mencibir dengan percaya diri. Menghadapi Totem Dewa Naga yang besar dan menakutkan, Zhu Tian Mo tidak takut sama sekali. Meskipun dia tidak takut, Zhu Tian Mo tidak berani mengabaikannya. Berdengung. Kekuatan alam abadi sejati dilepaskan. Saat dilepaskan, aura ganas menyapu seperti tsunami. Seluruh dunia suci berguncang hebat dan runtuh. Kekuatan seorang Dewa Sejati tak terlukiskan. Apakah ini kekuatan seorang abadi sejati? Mengerikan sekali. Benar-benar melampaui Grand Primogenitor. Jing Wu Shuang tidak dapat menahan diri untuk berseru ketakutan saat tubuhnya bergetar. Grand Primogenitor memanggil Totem Dewa Naga, tetapi kekuatannya masih ditekan oleh Zhu Tian Mo. Mata Cu Tian Su membelalak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekuatan yang begitu mengerikan. Kekuatan yang luar biasa. Sang leluhur agung dalam bahaya. Long Xiao Yang merasa takut sekaligus cemas. Kekuatan macam apa ini? Long Jian Feng dan para ahli lainnya dari kuil Dewa Naga benar-benar tercengang oleh kekuatan Dewa Sejati. Kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh dunia suci berguncang. Kekuatan Dewa Sejati terlalu mengerikan. Suara Zhu Yue bergetar. Dia ketakutan sekaligus gembira. Long Si Hun pasti akan kalah. Aura dan kekuatannya ditekan oleh Grand Primogenitor. Bahkan dengan Dragon God Totem, dia jelas bukan tandingan Grand Primogenitor. Shu Huang sangat gembira saat darahnya mendidih. Itulah kali pertama mereka merasakan kekuatan seorang Dewa Sejati. Ledakan. Berdengung. Hah. Melihat Totem Dewa Naga yang panjangnya puluhan ribu meter menghantamnya, Zhu Tian Mo langsung menghantamnya dengan telapak tangan yang ganas. Dengan ledakan yang memekakan telinga, sejumlah besar energi penghancur yang dapat menghancurkan semua hal berjatuhan dan bergetar. Seketika, Totem Dewa Naga terhenti. Pada saat yang sama, kekuatan yang bahkan lebih mengerikan menembus Totem Dewa Naga dan menyerbu ke arah Long Si Hun, menyebabkannya memuntahkan darah. Ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Grand Primogenitor. Melihat kejadian ini, semua orang dari kuil Dewa Naga ketakutan setengah mati. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Harapan mereka langsung hancur. Kakak, Long Si Hun dan Long Si Tian sama-sama panik. Sayangnya, mereka telah memberikan kekuatannya kepada Long Si Hun, jadi mustahil bagi mereka untuk membantu. Grand Primogenitor terluka. Apa yang bisa kita lakukan? Siapakah yang dapat menandingi Zhu Tian Mo? Sudah berakhir, Grand Primogenitor tidak akan bisa menang melawan ahli True Immortal. Jika dia tumbang, kita semua akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Grand Primogenitor sangat kuat, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Zhu Tian Mo. Para ahli dari kekuatan utama kuil Dewa Naga jatuh dalam keputus asaan. Mengapa saudara Feng belum datang? Grand Primogenitor tidak bisa menghentikan Zhu Tian Mo. Santong sangat cemas dan ketakutan. Long Si Hun telah menggunakan seluruh kekuatannya, namun dia dengan mudah dilukai oleh Zhu Tian Mo. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Long Si Hun sudah terluka, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Tetua Wu Ji tertawa gembira, kekhawatiran di hatinya telah sepenuhnya hilang. Zhu Huang tertawa gembira, kekuatan Patriark tua sangat mengerikan. Bahkan jika Long Si Hun tidak terluka, hanya ada satu hasil, kematian. Dengan serangan telapak tangan ringan, Totem Dewa Naga yang menakutkan ditekan dan Long Si Hun terluka. Ini hanyalah serangan telapak tangan biasa dari Zhu Tian Mo. Jika dia menggunakan teknik, Long Si Hun pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Kekuatan Totem Dewa Naga langsung tercerai berai. Tubuhku memang kuat, tetapi aku tidak sanggup menahan kekuatan dewa sejati. Long Si Hun tidak percaya, wajah tuanya tampak sangat kaku. Long Si Hun, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak berdaya dan putus asa? Zhu Tian Mo mencibir, penghinaan di matanya bahkan lebih intens. Pada saat ini, Long Si Hun memang merasa tidak berdaya. Long Si Hun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, Zhu Tian Mo, aku belum kalah. Bagaimana mungkin aku merasa putus asa? 2637 Oh, benarkah? Zhu Tian Mo mencibir dengan jijik. Aku pasti akan membuatmu merasa putus asa. Melawan kekuatanku saat ini, Zhu Tian Mo mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan Iblis Surgawi. Dengan kata lain, jika dia tidak mengaktifkan kekuatannya, dia mungkin akan terluka olehku. Long Si Hun berpikir. Memikirkan hal ini, Long Si Hun merasa lebih percaya diri. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan Zhu Tian Mo, dia masih bisa melukainya. Jika kau ingin membuatku merasa putus asa, kita harus melihat kemampuanmu. Long Si Hun berkata dengan dingin saat auranya meledak lagi. Membual tanpa malu, Zhu Tian Mo mencibir saat mata tuanya berkilat kejam. Zhu Huang mencibir dengan nada meremehkan dan mengejek, Long Si Hun, kau sudah terluka. Bahkan jika kau berada di puncak, kau tidak akan bisa mengalahkan ketua klan tua. Ku rasa kau harus menyerah dan mati dengan bahagia. Kau sedang mencari kematian. Zhu Aoyun menggelengkan kepalanya. Long Si Hun, kekuatan ketua klan tua bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Kenapa kau harus repot-repot? Serahkan Feng Wu Chen, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Zhu Chen Xin mengejek. Diam, geram Long Si Hun. Yo, kamu masih saja sombong bahkan setelah kamu menghabiskan kekuatanmu. Long Si Hun, apakah kamu sudah lelah hidup? Dengan kondisimu saat ini, membunuhmu akan semudah menghancurkan semut bagiku, kata Zhu Huang sambil menyeringai ganas. Jangan ikut campur, kata Zhu Tian Mo. Melihat ke arah Long Si Hun, Zhu Tian Mo berkata dengan dingin, Long Si Hun, ayo. Mari kita lanjutkan pertempuran kita. Aku akan melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Berdengung-berdengung. Long Si Hun menggenggam kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatan asal dan kekuatan atribut apinya. Ruang yang tenang bergetar hebat lagi. Karena luka-lukanya, kekuatan Long Si Hun lebih lemah dari sebelumnya. Apakah kau masih berencana untuk melawan? Gu Suan Zun menatap Long Si Hun dengan bingung. Apakah kepala Long Si Hun ditendang oleh seekor keledai? Meskipun lukanya tidak serius, namun auranya telah melemah. Kekuatannya benar-benar ditekan dan dia masih belum menyerah. Seorang pria mengerutkan kening. Orang tua ini benar-benar sudah bosan hidup, kata pria lain dengan dingin. Pria tampan terkemuka berkata dengan serius, kapan kamu melihat Long Si Hun menyerah? Dia tampaknya memiliki kartu truf yang lebih kuat. Terus, bisakah dia mengalahkan dewa sejati? Pria jangkung dan kurus itu menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Pembunuh Jiwa Naga memang memiliki kartu truf yang jauh lebih kuat. Pembunuh Jiwa Naga, jangan mengecewakanku, kata Zutian Mo dengan kejam. Ledakan. Long Hun menghantamkan telapak tangannya ke Totem Dewa Naga di bawah kakinya, lalu sebuah formasi emas besar muncul, menyebarkan aura energi yang dahsyat. Rune Dewa Naga, teriak Long Si Shi. Long Suling benar-benar menggunakan tanda klan Totem Dewa Naga. Ketiga pria dalam kegelapan itu terkejut. Long Xiao Yang juga berseru, ini adalah tanda naga ilahi dari Totem Naga Ilahi. Saat Long Si Hun berteriak, tato klan hitam yang terbentuk dari Rune Misterius menyebar dari formasi emas besar. Kemudian, tato itu mulai menyebar ke tubuh Long Si Hun. Kemanapun rune klan lewat, rune klan hitam akan muncul di kulit Long Si Hun, termasuk wajahnya, seolah-olah itu adalah tato. Dia benar-benar berhasil menariknya ke tubuhnya. Ekspresi semua orang berubah drastis sekali lagi. Apa? Apa ini? Wajah Zhu Huang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin itu semacam teknik rahasia Dewa Naga. Tetua Wu Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat Long Si Hun seperti ini, termasuk Zhu Tianmo. Jika mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, itu berarti Long Si Hun belum pernah menggunakannya sebelumnya. Sekarang setelah dia menggunakan rune Dewa Naga, itu berarti Long Si Hun sudah kehabisan akal. Apakah ini kekuatan Totem Dewa Naga? Di atas kehampaan, ahli dewa sejati yang misterius menatap Long Si Hun dengan senyum jahat. Long Si Hun, kau benar-benar punya jurus seperti itu. Zhu Tianmo sedikit tercengang. Melihat penampilan Long Si Hun, dia sedikit takut. Kekuatan Grand Primogenitor telah meningkat. Seru Long Ki. Benar saja, kekuatan Long Si Hun telah meningkat lagi. Dengan Tato Klan hitam misterius, kekuatan Long Si Hun bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan auranya bahkan lebih mengerikan. Rune Dewa Naga dapat digunakan seperti ini. Long Xiao Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa Tato Klan di Totem Dewa Naga dapat dipanggil untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Primogenitor kedua, kekuatan Grand Primogenitor sudah mencapai alam mana? Long Kianye bertanya dengan ngeri. Long Si Hun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tetapi ia telah melampaui alam Sein Bintang Sembilan. Dikatakan bahwa ia adalah dewa sejati, tetapi ia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dikatakan bahwa ia berada di antara keduanya, tetapi ia lebih kuat. Kekuatan yang mengerikan, tetapi belum mencapai alam abadi sejati. Bisakah leluhur agung mengalahkan Su Tianmo? Wajah Long Jianfeng dipenuhi dengan kekhawatiran. Tak seorang pun tahu, dan tak seorang pun berani mengatakannya. Long Si Hun, aku benar-benar meremehkanmu. Su Tianmo mencibir dan berkata, jika kamu menggunakan jurus ini saat itu, ras iblis langit pasti sudah kalah total. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk menggunakannya sekarang? Wajah Tua Long Si Hun menampakkan senyum, dan berkata dengan dingin, tidakkah kau ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya? Saya akan menunjukkannya sekarang. Ayo, serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Su Tianmo mencibir dengan percaya diri. Dari mana kepercayaan diri Long Si Hun berasal? Sofe Rengu mengerutkan kening lagi. Dia melihat jejak kepercayaan diri di mata Tua Long Si Hun yang dalam. Long Si Hun meraung, dan auranya tiba-tiba berubah. Auranya sangat mendominasi, dan seperti tsunami, kekuatan pamungkasnya meledak dengan dahsyat. Cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan menutupi ruang alam Dewa Naga. Seni suci, api iblis seribu api. Long Si Hun membentuk segel dengan tangannya, dan dengan raungan terakhir, kekuatan mengerikan yang meledak keluar semuanya disuntikkan ke dalam bilah suci. Bila itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan energi bilah yang mendominasi melambat. Dalam sekejap, suhu ruang dalam radius puluhan ribu kilometer melonjak. Telanlah. Energi pedang yang mendominasi mengguncang semua orang, dan mereka menelan ludah karena takut. Wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar. Itu adalah ketakutan yang datang dari delapan belas tingkat neraka. Wajah tua Zutian Mo yang menghina-menghilang, dan digantikan oleh ekspresi serius. Jelas, dia merasakan sedikit ancaman dari energi pedang Long Si Hun. Seni abadi tingkat atas, ekspresi ahli abadi sejati yang misterius itu berubah. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Long Si Hun memegang erat bilah suci itu dengan kedua tangannya, dan energi bilah emas yang panjangnya ratusan ribu meter menerobos udara. Kekuatan mengerikan itu meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan itu benar-benar meningkat beberapa kali lipat. Seluruh ruang dunia suci bergetar. Pada saat itu, energi pedang yang mengerikan itu tampaknya ingin membelah dunia menjadi dua. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Mendesis. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin karena takut, dan benar-benar tercengang. Bahkan Zhu Tianmo, seorang ahli dewa sejati, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh energi pedang yang mengerikan ini. Zhu Tianmo, apakah kau, seorang ahli dewa sejati, berani mengabaikan kekuatanku? Tanya Long Si Hun dingin. Wajah tuannya dipenuhi dengan kesombongan dan rasa bangga. 2638 Dari mana Long Hun mendapatkan seni abadi yang begitu mengerikan? Siapakah yang membantu para dewa naga dalam kegelapan? Kekuatan ini benar-benar membuat penguasa ini merasa terancam. Gu Suan Zun, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga dikejutkan oleh seni abadi tertinggi milik Long Hun. Kalau saja Gu Suan Zun melihat ekspresi terkejut sang ahli dewa sejati yang misterius, siapa yang tahu apa yang akan dirasakannya? Berdengung. Wajah tua Zhu Tianmo berubah serius. Kekuatan mengerikan dari alam abadi sejati dilepaskan. Cahaya hitam terang melesat ke langit. Di bawah cahaya keemasan, cahaya itu masih sangat menyelaukan. Dalam sekejap, Zhu Tianmo melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Cahaya hitam yang menyelaukan menutupi langit seolah-olah ruang itu didominasi oleh kegelapan. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Baik aura maupun kekuatannya, ia langsung menekan Long Hun. Long Hun, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari alam abadi sejati. Zhu Tianmo berteriak dingin. Aura mengerikannya terus membumbung tinggi. Ruang itu dipenuhi riak energi yang mengerikan. Transformasi iblis. Zhu Tianmo berteriak. Kekuatannya melonjak lagi. Mata tuanya bersinar dengan cahaya merah darah. Auranya menjadi sangat ganas. Lyontin Dewa Setan Kuno. Zhu Tianmo berteriak lagi. Dia mengeluarkan senjata suci natalnya. Kekuatannya yang mengerikan melonjak lagi. Inilah puncak kondisi Zhu Tianmo. Semua orang yang hadir ketakutan. Mereka tercengang di tempat. Wajah tua Long Hun dipenuhi tekanan. Seni suci. Cakar mistik suci iblis surgawi. Zhu Tianmo meraum dan membentuk segel dengan satu tangan. Kemudian, dia mengayunkan cakarnya dan aura penghancur menyapu keluar. Itu hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Suara mendesing. Berdengung. Cakar energi hitam besar melesat keluar. Ukurannya cukup untuk menakuti orang hingga mati. Belum lagi kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Suara yang menusuk telinga membuat semua orang menutup telinga. Gunung-gunung suci dan istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci runtuh. Seolah-olah kiamat telah tiba. Terlalu, terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan sejati dari seorang dewa sejati? Di hadapan kekuatan yang melampaui kekuatan Longhun ini, bahkan seorang ahli yang mulia suci bintang sembilan merasa seperti seekor semut. Longhun, bagaimana kekuatanku? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Zutianmo mencibir dengan percaya diri. Rasa jijik di matanya muncul kembali. Wajah tua Longsihun tampak sangat muram saat dia berkata dengan dingin, kekuatan kursi ini juga tidak akan mengecewakanmu. Gemuruh. Berdengung. Pukul. Dua energi penghancur yang tak terbayangkan bertabrakan dengan keras di depan tatapan semua orang yang ketakutan. Pada saat ledakan itu, Longhun menyemburkan setegup darah, yang langsung ditelan oleh riak energi. Dalam tabrakan langsung ini, Longsuling mengalami benturan yang sangat mengerikan. Bahkan dengan perlindungan holy armor, dia sudah terluka parah. Ledakan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi, menyebabkan gendang telinga banyak pembudidaya terasa sakit. Gu Suanzun, kau boleh menyerang sekarang. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Tidak seorang pun akan tahu bahwa kau lah yang melakukannya. Suara orang misterius itu bergema di kepala Gu Suanzun. Gu Suanzun mengerutkan kening dan langsung menyerang. Riak energi yang mengerikan menutupi sebagian besar kehampaan. Lord Gu Suanzun mengambil kesempatan untuk menyerang dan merebut totem Dewanaga. Gu Suanzun, ku kira kau benar-benar tidak ingin ikut campur. Zhu Tianmo mencibir dalam hatinya. Dia sudah merasakan keberadaan Gu Suanzun. Primogenitor agung. Pada saat yang sama, melihat Long Hun menyemburkan darah, Long Sitian dan seluruh kuil Dewanaga menjadi pucat karena ketakutan. Jantung mereka berdetak kencang dan mereka sangat khawatir. Primogenitor agung, Long Xiao Yang dan yang lainnya berteriak panik. Kekhawatiran dan ketakutan semacam itu seolah-olah kuil Dewanaga akan hancur dalam sedetik berikutnya. Primogenitor agung terluka parah. Santong sangat cemas. Ia kembali berkata, Saudara Feng, leluhur agung tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Cepatlah datang. Masih belum bisa menang. Wajah Long Siun dan Long Sitian dipenuhi kekhawatiran dan kengganan. Mereka awalnya mengira bahwa setelah mengolah teknik abadi yang kuat, itu akan cukup untuk menghancurkan klan iblis surgawi dan kuil roh bela diri. Tanpa diduga, seorang ahli abadi sejati muncul dan membantu Zhu Tianmo dan Gu Suanzun melangkah ke alam abadi sejati. Long Sitian, Long Siun, apakah kamu melihat itu? Tidak peduli seberapa kuat Long Hun, dia tidak sebanding dengan dewa sejati. Kuil Dewanaga milikmu sudah tamat. Haha, Su Huang tertawa puas. Long Hun terluka parah oleh Patriar Tua. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Zhu Seng mencibir dengan gembira. Long Siun, apakah kamu merasa sangat putus asa sekarang? Zhu Chen Xin bertanya dengan nada mengejek. Wajah tuanya penuh dengan ejekan. Para ahli klan iblis surgawi bersorak kegirangan, wajah mereka penuh kegembiraan dan suka cita. Wajah Long Siun dan para ahli kuil Dewanaga lainnya tampak garang, mereka semua geram. Dalam pertempuran ini, Long Hun terluka parah, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan telak bagi kuil Dewanaga. Seorang ahli abadi sejati terlalu mengerikan, mereka tidak berdaya untuk melawan. Riak energi yang mengerikan itu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum ruangan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Ruang abu-abu itu juga berangsur-angsur menjadi cerah. Sosok Long Hun dan Zhu Tian Mo yang samar-samar telah muncul di depan mata semua orang. Ketika semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa Long Hun terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah, wajah tuanya sangat pucat dan auranya sangat lemah. Tanda Dewanaga telah menghilang dan dia hanya memiliki setengah nafas. Dengan luka yang parah, Long Hun tidak mampu bertarung lagi. Menghadapi kekuatan mengerikan Zhu Tian Mo, sudah sangat bagus kalau Long Hun mampu bertahan. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang super kuat, Long Hun pasti sudah menjadi abu sejak lama. Luka-luka yang dialami oleh primogenitor agung sangat serius. Auranya lemah dan dia tidak mampu bertarung lagi. Kata Zhu Tian Su dengan cemas, telapak tangannya berkeringat. Grand primogenitor terluka parah. Siapa yang bisa melawan Zhu Tian Mo? Kita sudah selesai. Yang Suan juga mulai panik. Santong, apakah saudara Feng belum datang? Long Xiao Yang bertanya dengan cemas, wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Saudara Feng tidak menjawab. Dia mungkin sedang menyendiri, kata Santong tanpa daya. Pada saat genting ini, mereka tidak dapat menghubungi Feng Wuchen. Hal ini membuat mereka sangat cemas. Di sisi lain, para ahli klan iblis surgawi melihat Long Hun, Zhu Huang dan yang lainnya terluka parah dan bersorak kegirangan. Melihat ke arah Illumination Demon lagi, Illumination Demon tidak terluka sama sekali setelah bentrokan sengit itu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar untuk ditutupi oleh teknik abadi yang kuat. Totem Dewa Naga telah hilang. Apa yang telah terjadi? Wajah pucat Long Hun yang terluka parah tiba-tiba bergetar. Merasakan hilangnya Totem Dewa Naga, Long Hun menjadi sangat takut. Long Hun melihat sekeliling. Di kekosongan besar di atas, Totem Dewa Naga telah lama hilang. Totem Dewa Naga yang dipanggil Long Hun telah menghilang begitu saja. Totem Dewa Naga tidak bisa menghilang dengan sendirinya. Tidak mungkin. Tidak bisa dihancurkan. Long Hun panik. Ini adalah simbol Dewa Naga. Itu telah menghilang secara misterius. Long Hun, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda merasa putus asa? Apakah kamu melihat perbedaan di antara kita? Zhu Tianmo bertanya sambil tersenyum dingin. 2639. Leluhur agung, ada apa? Mengapa kamu begitu bingung? Zhu Tiansu mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa melihat bahwa Long Sihun sangat gelisah dan khawatir, membuatnya sangat bingung. Sebagai leluhur agung para Dewa Naga, Long Sihun tidak pernah memperlihatkan ekspresi bingung saat menghadapi Zhu Tianmo, jadi mengapa sekarang dia jadi bingung. Mungkinkah dia bingung karena kalah? Mustahil. Apakah terjadi sesuatu? Jing Wu Shuang juga agak penasaran. Long Sihun berkata dengan muram, Totem Dewa Naga telah hilang. Ketika Long Sihun mengatakan ini, ekspresi Long Xiao Yang dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua menyadari bahwa Totem Dewa Naga tidak menghilang dengan sendirinya, tetapi diambil oleh orang lain. Zhu Tiansu berkata dengan muram, Mungkinkah tujuan Zhu Tianmo adalah Totem Dewa Naga? Seseorang diam-diam mencuri Totem Dewa Naga. Entah itu Zhu Tianmo atau Gu Suansun, atau Dewa Sejati yang misterius itu. Long Sihun berkata dengan muram dan marah, wajah tuanya sangat menyeramkan. Long Xiao Yang sangat marah, dia mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal, pasti bajingan tua Zhu Tianmo yang melakukannya. Hanya dia yang punya kemampuan di sini. Siapa lagi, Long Jian Feng mengertakkan giginya, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Zhu Tianmo datang ke sini untuk mendapatkan Totem Dewa Naga, si tua licik itu. Long Ki memarahi dengan marah, mengepalkan tinjunya, dia ingin bergegas keluar dan mempertaruhkan nyawanya. Long Sihun menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, jangan gegabu, bahkan leluhur agung pun tidak sebanding dengan Zhu Tianmo, jadi kita tidak punya kemampuan. Bahkan jika Zhu Tianmo yang melakukannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak mengakuinya. Perkataan Long Sihun bukan tanpa alasan. Bahkan jika itu dilakukan oleh Zhu Tianmo, tanpa bukti, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun kepadanya jika dia tidak mengakuinya. Bukan saja mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, mereka malah akan diejek oleh Zhu Tianmo dan yang lainnya sebagai pecundang. Apakah kita hanya akan menyaksikan Totem Dewa Naga direbut oleh Zhu Tianmo? Long Xiao Yang mengertakkan giginya dan berkata dengan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita saat ini, jangan cemas, aku telah mengirim pengawal bayangan ilahi ke kuil raksasa, aku harap Saudara Feng dapat datang secepatnya. Kita masih harus mengulur waktu, Saudara Feng kemungkinan besar sedang dalam kultivasi pintu tertutup. Ya, hanya itu satu-satunya cara. Long Sihun mengangguk. Di atas langit, Long Sihun yang terluka parah segera mencurigai Zhu Tianmo, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Sihun sangat menyadari situasi saat ini. Long Sihun, kekuatan yang kau lepaskan tadi memang tidak sederhana. Kau tidak mengecewakanku. Kau seharusnya bangga bisa memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Zhu Tianmo mencibir sambil berjalan menuju Long Sihun. Long Sihun menatap Zhu Tianmo tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang Zhu Tianmo coba lakukan? Melihat Zhu Tianmo berjalan menuju Long Sahun yang terluka parah, semua orang di kuil Dewan Naga menjadi panik. Pemimpin klan tua, bunuh dia. Zhu Chen Xin meraum dengan marah. Itu benar. Patriark tua, bunuh Long Hun dan yang lainnya. Yang lainnya meraum marah. Tetua Wu Ji mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Dia berkata dengan acu-ta'acu, baiklah, Patriark tua itu punya rencananya sendiri. Swiss, Swiss. Tepat ketika Zhu Tianmo berada beberapa meter dari Long Suling, Long Xiaoyang, Zhu Tiansu, dan yang lainnya melintas. Zhu Tianmo, kamu sudah menang dengan menindas yang lemah. Apa lagi yang kamu inginkan? Long Xiaoyang berkata dengan dingin sambil menatap Zhu Tianmo dengan waspada. Jangan gugup, aku tidak berencana membunuh Long Sihun. Sekarang belum waktunya. Lagi pula, aku belum cukup bersenang-senang. Long Sitian melukai banyak ahli klan Iblis Surgawiku di wilayah Iblis Surgawi. Tetua Agung juga terluka parah olehnya. Aku belum melunasi hutang ini. Zhu Tianmo mencibir saat matanya yang dalam bersinar dengan ganas. Zhu Tianmo, kalau kau punya nyali, serang aku. Long Sitian meraum. Zhu Tianmo melirik Long Sitian dengan jijik dan mencibir, aku akan memberimu kesempatan. Datanglah padaku bersama-sama atau aku akan menjadi orang pertama yang membunuh Long Sitian. Apakah kau pikir kami takut padamu? Long Jianfeng meraung sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia tidak dapat menahannya lagi. Jika kau ingin membunuh ketiga leluhur kami, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Long Kim raung. Leluhur Agung, aku akan mengirimmu ke bawah untuk mengobati lukamu terlebih dahulu. Serahkan ini pada kami. Long Xuanfeng berkata cepat sambil menopang Long Sihun yang terluka parah. Long Sihun berkata dengan serius, kalian bukan lawan Zhu Tianmo. Jangan sia-siakan hidup kalian. Leluhur Agung, jangan khawatir. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kami telah mengirim pengawal bayangan ilahi untuk memberitahu saudara Feng. Long Xuanfeng menjelaskan. N, Long Sihun mengangguk. Ia merasa lega setelah mendengar ini. Penatua Agung, pil, Long Xuanfeng berkata dengan tergesa-gesa. Cu Tian Su melintas dan segera mengeluarkan beberapa pil untuk diminum Long Sihun. Long Sihun memperingatkan, hati-hati. Su Tianmo, Dewa Naga tidak pernah takut. Long Xiaoyang juga mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia melangkah ke alam Sein Bintang Sembilan dalam sekejap mata. Niat membunuhnya meluap ke langit. Oh, Sembilan Bintang Suci yang mulia. Sangat bagus, sangat bagus. Benar-benar layak menjadi anggota Dewa Naga. Orang hebat ini mengagumi keberanianmu. Ayo, serang bersama, kata Iblis Lilin sambil tersenyum dingin. Penghinaannya tidak bisa lebih jelas lagi. Long Xiaoyang berteriak marah, serang. Tiga tetua agung, Jing Wu Shuang, Long Xiaoyang, enam yang mulia, dan empat pengawal bayangan ilahi semuanya melesat keluar dengan kekuatan penuh mereka. Kekuatan mereka meluap ke langit. Pertarungan dimulai lagi. Lima belas orang Suci Kuil Dewa Naga menyerang pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Lima belas Sein Venerable Puncak menyerang dengan ganas tanpa menunjukkan belas kasihan. Namun, semua serangan mengerikan mereka tenggelam seperti batu ke laut. Tidak ada sedikitpun jejak energi yang menyebar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Su Tian Mo menyilangkan kedua lengannya di depan dada sepanjang waktu saat menghadapi serangan lima belas Sein Venerables dari Dragon God Temple. Dia tidak bertahan, tidak melawan atau melakukan serangan balik. Dia tidak bergerak sama sekali. Semua serangan mendarat di tubuh Su Tian Mo. Serangan itu tidak memberikan efek apapun. Su Tian Mo tampaknya memiliki kemampuan untuk mengabaikan serangan fisik. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Apa? Apakah ini saja yang kamu punya? Aku bisa merasakannya sama sekali. Su Tian Mo mencibir dengan nada mengejek. Kata-katanya sama sekali tidak salah. Serangan mengerikan Long Si Tian sebelumnya tidak mampu menggoyahkan Su Tian Mo sama sekali. Kekuatan Long Xiao Yang dan yang lainnya bahkan lebih mustahil untuk menggoyahkan Su Tian Mo. Gunakan teknikmu. Jing Wu Shuang meraung marah. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Long Xiao Yang dan yang lainnya segera menggunakan peralatan Sein dasar mereka. Kekuatan bertarung mereka meroket. Kemudian mereka menggunakan teknik abadi mereka yang kuat untuk menyerang. Kekuatan masing-masing teknik dapat langsung meningkatkan kekuatan bertarung mereka beberapa kali lipat. Aura yang melonjak dengan gila-gilaan menyapu keluar. Ledakan yang mengguncang langit dan bumi terus terdengar. Mereka semua benar-benar membudidayakan teknik abadi. Mereka juga memiliki teknik abadi dengan atribut S dan atribut air. Ahli abadi sejati yang misterius itu sudah tercengang. Dari mana Dewa Naga memperoleh begitu banyak teknik abadi. Melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Gu Suanzun juga tercengang. Dia sangat terkejut. Akan tetapi, teknik abadi yang mengerikan itu tidak dapat melukai Zhu Tianmo sama sekali. 2640. Dia bahkan tidak perlu menghindar dari serangan kita. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan kita, serangan itu tidak akan bisa melukainya. Mantra kami menghilang bahkan sebelum mereka mendekat. Seolah-olah ada kekuatan yang mengerikan di permukaan tubuh Candledemon. Monster tua itu terlalu menakutkan. Bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita, kita tidak dapat melukainya sama sekali. Grand Primogenitor memanggil Totem Dewa Naga dan menggunakan mantra yang bahkan lebih mengerikan dari milik kita, tetapi dia tetap tidak bisa melukainya. Mari kita coba mengulur waktu. Serangan ganas Long Xiao Yang dan yang lainnya semuanya sia-sia. Iblis Langit Lilin hanyalah sebuah eksistensi yang tak terkalahkan. Kenapa kamu berhenti? Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan menyesal jika kau kehilangannya. Candledemon mencibir. Dia melirik Ku Ying dan mencibir. Ku Ying, pedang suci milikmu sangat bagus. Bahkan lebih kuat dari senjata suci milikku. Aku benar-benar iri. Ekspresi Ku Ying dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Patriark tua, pedang suci itu ditempa oleh Feng Wuchen. Pedang itu disebut pedang suci tertinggi. Zhu Singhun melaporkan dengan hormat. Oh, Feng Wuchen memalsukannya. Candledemon terkejut. Dia menatap Zhu Singhun. Bagaimana mungkin, Feng Wuchen dapat menempa pedang suci yang begitu kuat? Itu pedang suci level 9. Feng Wuchen bisa melakukannya. Mata Zhu Chen Xin hampir keluar. Dia terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Itu benar sekali. Itu dipalsukan dengan satu pikiran. Zhu Singhun berkata dengan hormat. Tiga leluhur, Chu Tian Su, dan Eselon atas lainnya juga sangat terkejut. Mereka semua tercengang. Bocah bau itu benar-benar bisa menempa senjata suci. Yang Suanyi terkejut. Tidak heran Feng Wuchen terus meminta batu roh suci di perbendaharaan. Feng Wuchen mampu menempa pedang suci level 9. Dan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ku Ying, bisakah kau memperlihatkan pedang suci tertinggi kepadaku? Tanya setan lilin kepada Ku Ying. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Kau tidak berhak. Tanganmu terlalu kotor. Pedang suci tertinggi yang ditempa oleh senjata suci tertinggi tidak dapat dinodai olehmu. Kata Ku Ying dingin. Candle Demon menganggup dan mencibir. Tidak masalah. Aku akan mengambilnya sendiri nanti. Bajingan tua yang sombong. Longki menggertakkan giginya dan mengutuk. Wajahnya berkedut hebat. Baiklah. Jika kau tidak bergerak. Aku harus melakukannya sendiri. Kesabaranku terbatas. Para ahli dari Kuil Dewan Naga belum bergerak. Zhu Tianmo mencibir. Mendengar perkataan Zhu Tianmo, Yusuzi dan para ahli lainnya menjadi ketakutan. Bukankah bertukar pukulan dengan orang aneh macam ini sama saja dengan mencari kematian. Ayo kita lakukan. Tahan dia. Kata Zhu Tianzu dengan suara rendah. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Berdengung. Long Xiaoyang dan yang lainnya melesat maju sekali lagi. Menyerang dengan sekuat tenaga. Berbagai teknik sihir yang kuat digunakan satu demi satu. Menyebabkan kekosongan bergetar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Melaporkan kepada pelindung bayangan ilahi, kuil raksasa telah diserang oleh pasukan bawahan kuil roh beladiri. Tuhan tertinggi masih dalam pengasingan. Pada saat ini, suara hormat dari pelindung bayangan ilahi terdengar di telinga bayangan ilahi. Ekspresi bayangan dewa yang menyaksikan pertempuran itu berubah drastis, dan dia buru-buru mentransmisikan suaranya untuk bertanya, bagaimana pertempurannya. Kekuatan apakah itu? Sekte jiwa suci di bawah pasukan bawahan kuil roh beladiri, pelindung King Hong telah tiba secara pribadi. Pertempuran baru saja dimulai. Pengawal bayangan ilahi menyampaikan suaranya dengan hormat. Mendengar ini, Divine Sado langsung meledak marah dan berkata dengan muram, melapor kepada tiga leluhur, saudara Feng belum keluar dari pengasingan. Sekte jiwa suci di bawah kuil roh beladiri sedang menyerang kuil raksasa. Apa? Santong dan yang lainnya terkejut. Longkiannya berkata dengan cemas, ini buruk. King Hong dan yang lainnya dalam bahaya. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya hanya berada di alam dewa suci. Mereka jelas bukan tandingan para ahli di bawah kuil roh beladiri. Wajah ketiga primogenitor itu sangat muram. Berurusan dengan Zhu Tianmo sudah membuat mereka pusing. Sekarang kuil roh beladiri telah mengirim orang untuk berurusan dengan kuil raksasa. Jika mereka tidak mengirim bala bantuan, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya. Namun begitu mereka mengirim bala bantuan, mereka mungkin akan menarik perhatian para ahli dari kuil roh beladiri atau bahkan Gu Suansun. Jika Feng Wuchen masih tidak keluar dari pengasingannya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Santong, bayangan ilahi, segera bawa orang ke kuil raksasa untuk membantu. Long Sitian berteriak dingin, wajah tuanya sangat menyeramkan. Santong dan Shen Ying segera memimpin puluhan pengawal bayangan ilahi ke kuil Luosha di dunia petapa mendalam. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan penduduk kuil raksasa berada dalam bahaya. Saat pertempuran baru saja dimulai, Long Kianye dan Divine Shadow segera datang membantu, sehingga kuil raksasa tidak jatuh dalam bahaya. Pelindung bayangan ilahi, pelindung Kianye dan Santong, melihat bayangan ilahi dan puluhan ahli muncul, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Untungnya, Gong Sun Wuking telah tinggal di kuil raksasa. Kalau tidak, konsekuensinya akan sulit dikatakan. Bayangan ilahi, Long Kianye, para dewa naga bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan kalian masih ingin ikut campur. Pelindung Qinghong bertanya dengan dingin. Bayangan ilahi berteriak dengan marah, aku tidak hanya ingin ikut campur, aku ingin membunuhmu. Pelindung bayangan ilahi, aku harap kamu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Suara dingin Sui Wu Hen terdengar, dan sosoknya melintas. Sui Wu Hen, Alice Divine Shadow berkerut dalam, wajahnya tampak sangat muram. Jika pelindung ini ingin membunuhmu, para dewa naga tidak akan bisa mengirim ahli untuk menyelamatkanmu. Tatapan mata dingin Sui Wu Hen menyapu bayangan ilahi dan yang lainnya, dan dia mentransmisikan suaranya, melapor kepada Tetua Agung, bayangan ilahi telah membawa orang untuk membantu kuil raksasa. Haruskah kita melenyapkan mereka? Lakukan apapun yang kau mau. Tetua ini hanya menginginkan api putih milik Feng Wu Chen. Namong Suan menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Selain itu, pavilion ramuan suci 9 prefektur juga dalam masalah. Orang-orang di belakang empat kekuatan utama sudah mulai mengambil tindakan, dengan gila-gilaan menekan pavilion ramuan suci. Keempat kekuatan besar bahkan mengancam akan membunuh siapa saja yang berani menjual harta mereka ke pavilion ramuan suci. Mereka bahkan secara paksa mencaplok banyak toko pavilion ramuan suci, dan banyak ahli pavilion ramuan suci terluka. Sekalipun kuil hukum surgawi mengambil tindakan, keempat kekuatan utama tetap tidak takut. Mohonglian, Sui Yuner, dan yang lainnya masih bertahan dengan getir. Jika bukan karena bantuan sang raja hukum surgawi, pavilion ramuan suci pasti sudah rata dengan tanah. Kuil Dewa Naga diserang oleh ras iblis surga, dan ada kemungkinan akan dimusnahkan kapan saja. Kuil Raksasa juga diserang oleh pasukan bawahan kuil roh bela diri. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan pavilion ramuan suci. Mohonglian dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan kuil hukum surgawi untuk melawan musuh. Hanya saja tidak diketahui berapa lama mereka bisa bertahan. Saat pertempuran berlangsung, kekuatan Long Xiaoyang dan yang lainnya hampir habis, dan wajah mereka sudah pucat. Namun, Zhu Tianmo masih berdiri di tempat yang sama, tidak terluka. Sepertinya kalian tidak bisa bertahan lagi. Sekarang giliranku untuk bergerak, kata Zhu Tianmo sambil mencibir. Matanya yang tua dan dalam memancarkan niat membunuh yang ganas. Desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir hitam tiba-tiba menyambar, namun pada saat itu juga, Long Xiaoyang dan para se-in venerable lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama dan terpental. Selamat menikmati. Terima kasih.